Pelenyap Sukma Jilip 6. Di dalam penjara Partai Raja Gunung, seorang pemuda bertekuk lutut di pojok. Inilah jago muda yang pernah menggemparkan rimba. Persilatan, dengan julukannya jago pedang yang menggetar kesedrimba Persilatanit Kiam Timbulimu Yetau, nama aslinya, I Elip Tiong. Putra Almarhum dan Ketua Hoasan P. I. E. M. Yung. Sebagai duta nomor 13 Suhetong Simbeng, I Elip Tiong mendapat tugas untuk membuat menyelidikan, di mana letak sarang Raja Gunung yang misterius, Partai Raja Gunung adalah satu komplotan yang baru saja menimbulkan huru hara, belum lama terkenal dengan pembunuhan si pemuda misterius berbaju hitam, yang melakukan pembunuhan-pembunuhan gelap pada anak buah lima partai besar. Di saat I Elip Tiong membuntu Tia Itong Cun dan hampir berhasil menemukan jejak markas besar partainya Gunung, ia dipergoki dan tertangkap. Kini ia sudah menjadi orang tawanan. Lo San Cu, ketua dan pendiri Partai Raja Gunung mempenjarakan I Elip Tiong dengan batas waktu selama satu bulan. Putusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Hari kedua, Lo San Cu dengan mengajak Su Hong Eng menjenguk I Elip Tiong, memperhatikan gerak-geriknya, untuk beberapa waktu, kemudian mereka pun pergi balik lagi tanpa sepatah katapun yang dikeluarkan. Hari berikutnya, Lo San Cu dan Hai Hi Yang Eng menjenguk pula. Hari ini mereka membuat percakapan. I Elip Tiong, Lo San Cu memanggil. I Elip Tiong mendongakan kepala, dan memandang Lo San Cu yang tetap mengenakan kerudung tutup muka itu. Ada apa bertanya jago muda kita? Aku tidak habis mengerti atas sikapmu yang diperlihatkan kepada mereka, berkata Lo San Cu. Ku dengar berita yang mengatakan bahwa ayahmu itu mati di bawah kereyokan lima partai besar sebagai seorang yang berbakti seharusnya kau membuat penuntutan balas kepada lima partai besar. Tapi kau tidak. Bukan saja tidak menuntut balas. Lebih daripada itu, kau mengabdikan diri. Kepada mereka. Kau menerima tawaran duta nomor 13 yang tidak ada artinya. I Elip Tiong menganggukan kepala, ia berkata. Aku juga tidak mengerti atas sikap reaksimu, dengan alasan apa, komplotan kalian mengutus Su Hongeng, menciptakan sesuatu pemuda misterius berbaju hitam, dengan alasan apa Su Hongeng meninggalkan getah jahat, memfitnah diriku? Sebelumnya, baik juga membaca cerita pembunuh gelap bagian pertama, di sana tercatat. Su Hongeng dengan menggunakan tutup kerudung warna hitam, dengan tidak perawakan tubuhnya yang mirip dengan I Elip Tiong, dengan sengaja telah melakukan pembunuhan gelap, seolah pembunuhan itu dilakukan oleh I Elip Tiong. Maka lima partai besar marah kepada I Elip Tiong, hendak membunuh pemuda itu. Lo Tancu menengok ke arah Su Hongeng, inilah isyarat. Kemudian ia berkata, Permusuhan kami dengan lima partai besar adalah urusan lama. Sengaja ku perintahkan dia menggunakan tutup kerudung muka, agar tidak diketahui orang, membunuh anak buah lima partai besar. Mereka sangat tolol. Tidak bisa mengetahui siapa adanya kami orang. Mereka hanya menduga kepada dirimu, hanya kau yang mempunyai ini kesempatan untuk mengadakan tuntutan balas. Karena ayahmu mati di tangan lima ketua partai besar. Kami sekarang segera mengatur siasat lain, dan seolah menciptakan suasana yang mengatakan, bahwa kau yang melakukan pembunuhan itu tidak guna kau sesalkan. Kau berhak menuntut kepada lima partai besar, mengapa sikap mereka begini tolol? Baik, berkata Ielip Tiong. Mengapa aku menerima jabatan duta nomor 13? Disinilah letak persoalan. Aku hendak membuat terang dan jelas, mengapa aku difitnah, aku hendak menogap Su Hongeng. Dan akhirnya aku berhasil, maka bebaslah aku dari tuduhan keji itu. Lo San Chu tidak bicara banyak, sesudah itu, ia mengajak Su Hongeng meninggalkan penjara. Hari berikutnya, Su Hongeng datang seorang diri, tidak disertai oleh Lo San Chu. Langsung Su Hongeng menghampiri jari-jari besi penjara, ia memperhatikan tata kereh hidup Ielip Tiong. Matanya beringas, seolah-olah hendak menelan pemuda kita. Ielip Tiong tertawa, ia mengajukan pertanyaan, mengapa kau begitu benci kepadaku? Ingin sekali aku bisa menelanmu, berkata Su Hongeng. Kau sakit hati, karena rencanamu untuk merusak Siao Limpei berhasil kugagakan? Kau sakit hati kepadaku karena dijebloskan ke dalam penjara Su Hei Tong Simbeng? Sebetulnya, akulah yang harus bersakit hati. Hampir aku binasa karena fitnah jahatmu. Bukan urusan itu, berkata Su Hongeng. Hendak ku tanyakan kepadamu, kemana kau telah larikan dirinya? Metu Ielip Tiong terbelalak, ia tidak mengerti. Siapa yang ku larikan tanyanya? Aiceng, berkata Su Hongeng singkat. Baru Ielip Tiong sadar, ternyata urusan wanita. Aha, katanya. Ternyata Aiceng yang kau maksudkan betul. Di mana kini dia berada? Ielip Tiong hendak mengolok-olok Su Hongeng, inilah kesempatan baik. Ia segera berkata. Heran. Ayah Aiceng, Aipek Jun itu tidak mengajukan pertanyaan. Kau mempunyai hubungan apa dengan Aiceng? Mengapa mempunyai hak untuk bertanya? Dengan alasan apa kau bertanya tentang urusannya? Ia adalah calon istriku, bentak Su Hongeng geram. Ha. Ielip Tiong seolah-olah sangat terkejut. Ia berkata. Sudah syah, barangkali? Tentu saja syah, berkata Su Hongeng. Siapa yang memberi pengesahan? Pamannya? Atau ayahnya? Tanda tanya. Atau mungkin juga hanya persetujuan seorang diri. Semua orang sudah setuju, guruku yang melulusi permintaan ini. Kata guruku tidak bisa dibantah. Belum berani Aiceng membantah perintah ayahnya. Oh, ternyata Aipek Jun yang memberi perintah kepadamu untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada anak buah lima partai besar. Dengan janji menikahkan putrinya kepadamu bukan? Lalu apa yang kau mau? Kau sangat tolol. Ku beritahu kepadamu bahwa Aiceng itu tidak ser, tahu. Tidak ser. Dia tidak cinta padamu. Cinta bisa dipupuk dan dibina. Ayahnya sudah berjanji, tidak peduli ia mau atau tidak, bisa saja aku memperistrinya. Ayahnya setuju? Ya. Suhu sangat setuju. Boleh saja kau menikah dengan suhumu. Tapi tidak mungkin dengan Aiceng. Aiceng tidak setuju. Jangan banyak bacot, lekas katakan, dimanakah sembunyikan dirinya? Bila mana aku tidak mau mengatakan I Elip Tiong menantang. Kau akan menyesal di kemudian hari, Suhu Hongeng. Mengancam. Bab 33. Terserah, I Elip Tiong tidak bisa digertak. Ia meninggalkan pintu penjara, mundur ke belakang dan duduk di pojok. Menyelesaikan percakapan itu. Baik, Suhu Hongeng berkata. Segera kau bisa saksikan apa pembalasanku. Sesudah itu, Suhu Hongeng berjalan pergi. Hari berikutnya Suhu Hongeng datang lagi, ia menjenguk I Elip Tiong. Berbeda dengan hari di depannya, kali ini Suhu Hongeng membawa bangku, duduk di depan pintu penjara. I Elip Tiong memperhatikan gerak-gerik Suhu Hongeng. Tidak ada reaksi. Begitu tenang Suhu Hongeng duduk di depan, kaki kanannya diangkat dan ditumpangkan ke kaki kiri, bergoyang-goyang. Sangat asik sekali. I Elip Tiong kurang sabar. Hei ia berteriak. Kau hendak menjadi penjaga? Menongkrongi aku, terus-menerus. Suhu Hongeng tertawa. Ia menganggukan kepala. Perubahan ini menandakan bahwa ia telah mempunyai rencana baru. Sikapnya sangat adem. I Elip Tiong menjadi heran atas sikap yang diperlihatkan oleh Suhu Hongeng. Dengan mengedipkan Mette, ia bertanya. Hei, kau sudah melepaskan pengusutan Aicheng? Tidak mau tahu lagi? Mengikuti gerakan I Elip Tiong, Suhu Hongeng juga mengedipkan Mette, mengulang pertanyaan jago kita. Hei, kau sudah melepaskan pengusutan Aicheng? Tidak mau tahu lagi? I Elip Tiong tertegun. Akhirnya ia tertawa sendiri. Katanya. Ha, ha permainan apa yang hendak kau tontonkan? Suhu Hongeng lagi, lagi mengikuti gerakan I Elip Tiong. Ia juga seperti orang tertegun. Kemudian tertawa, turut membeloi juga. Ha, ha, permainan apa yang hendak kau tontonkan? I Elip Tiong mengerutkan keningnya, bertanya. Hei, kau sudah linglung? Suhu Hongeng juga mengikuti logat pembicaraan I Elip Tiong, mengkerutkan keningnya dahulu, baru berkata. Hei, kau sudah linglung? Rasa herannya I Elip Tiong semakin bertambah, memperhatikan Suhu Hongeng beberapa saat, bertanya. Suhu Hongeng, berapa umurmu? Suhu Hongeng juga mengikuti gerakan I Elip Tiong, bertanya, I Elip Tiong, berapa umurmu? I Elip Tiong jadi bosan dengan sandiwara itu, apa yang dikatakan, selalu diulang. Apa yang dilakukan, pasti diteru. Tidak guna lagi berdebat dengan seorang yang sudah sakit pikiran. Tidak ada fadahnya bicara dengan seorang sinting. Meninggalkan pintu penjara, ia duduk bersila dan memeramkan mata. Sangkanya, Suhu Hongeng sedang mengalami gegerotak. Suhu Hongeng juga duduk bersila, mengikuti gerakan I Elip Tiong. Ia juga memeramkan mata. Menggunakan sudut matanya, I Elip Tiong melirik kepada si pemuda misterius berbaju bitam itu. Ia heran atas sikap yang diperlakukan oleh Suhu Hongeng. Akhirnya ia bangun lagi. Suhu Hongeng juga bangun berdiri. I Elip Tiong menggerakkan tangan memenat satu keplakan. Suhu Hongeng juga menggerakkan tangan mengikuti Keri Elip Tiong, yang membuat satu keplakan. Alis I Elip Tiong berkerut ke atas. Alis Suhu Hongeng juga dikerutkan ke atas. Setiap gerak-gerik I Elip Tiong diikuti oleh Suhu Hongeng. Lagu pembicaraan I Elip Tiong juga dituruti oleh Suhu Hongeng. Seolah mereka sedang main sandiwara. Hanya teraling oleh jari besi saja. Satu di dalam penjara, dan satu di luar penjara. Di dalam penjara adalah I Elip Tiong. Yang di luar penjara adalah Suhu Hongeng. Segala sesuatu yang dilakukan oleh I Elip Tiong, dilakukan juga oleh Suhu Hongeng. Seolah bahwa Suhu Hongeng itu hendak memainkan peran terpenting, menirukan gerak-gerik dan logat suara I Elip Tiong. Sebagai seorang manusia cerdik, I Elip Tiong harus berpikir lama, tiba ia sadar akan diruan yang diperlihatkan oleh Suhu Hongeng. Hatinya terkejut, ia mengeluarkan keringat dingin pikirannya berkecamuk dengan hayalan buruk. Celaka. Bocah ini sedang menjiplak diriku, ia berpikir di dalam hati. Dihubungkannya urusan ini dengan keahlian dari Partai Raja Gunung. Komplotan Partai Raja Gunung senang melakukan pembesetan kulit manusia. Manakala mereka telah menentukan calon si korban, dengan obat pengering yang sudah disiapkan, Mereka bisa menyebelih orang yang bersangkutan. Kulit itu dikeringkan, sehingga tidak membusuk, dan dengan menggunakan baju kulit seng korban, berubahlah seseorang. Siapapun bisa berubah wajah. Bisa menjelma kepada seseorang yang sudah mati. Tia Teng Hwa Oshyo yang asli sudah mati, I Si Chun memalsukannya dan menciptakan satu Tia Teng Hwa Oshyo palsu. Sesudah membunuh si pendekar pedang kayu Kuan Su Yang, I Tong Chun menggantikan kedudukan Seng Duta No. 6. Hampir mereka berhasil membunuh Hang Le Sian Eng. Keringat dingin yang mengucur semakin banyak, I Elip Tiong. Segera membayangkan, bagaimana ia akan mengalami pembesetan kulit. Dimisalkan Su Heng Eng membunuh dirinya, membeset kulitnya, dan dengan kulit baju I Elip Tiong, mudah saja Su Hong Eng melakukan pembunuhan yang lebih banyak. Jiwa I Elip Tiong terancam di ujung maut. Daripada ia menunggu giliran dibunuh orang, lebih baik I Elip Tauk membunuh terlebih dahulu. I Em mengatur siasat lain, kini berjalan dengan langkah lenggang. Di luar penjara, mengikuti gerakan I Elip Tiong, Su Hong Eng juga membuat satu langkah lebar berjalan. I Elip Tiong berdiam, ia bertopang dagu. Su Hong Eng juga menghentikan gerakannya, turut bertopang dagu. Perlaban lahan I Elip Tiong mengerahkan tenaga dalamnya, dipusatkan kepada kedua tangan. Inilah persiapan untuk menggerakkan tiga pukulan geledek. Ilmu silat kenamaan dari sucaunya yang telah diturunkan. Su Hong Eng masih belum menduga rencana apa yang telah terjudi dalam benak pikiran I Elip Tiong. Ia masih mengikuti gerakan-gerakan si pemuda. Apa yang telah I Elip Tiong duga, Su Hong Eng mendapat tugas berat. Ia harus pandai meniru legat suara dan meniru semua kebiasaan I Elip Tiong. Inilah rencana Partai Raja Gunung. Suatu saat, Su Hong Eng lengah, I Elip Tiong sudah menunggu. Kesempatan baik tidak bisa dilepaskan, kedua telapak tangannya didorong ke depan, memukul ke arah si pemuda berbaju hitam itu. Di saat yang sama, terdengar satu jeritan melengking, Su Hong Eng lekas mundur. Bangga! Pukulan I Elip Tiong dikerahkan keluar. Tubuh Su Hong Eng melejit ke belakang, ia menjauhi pukulan itu. Tiga pasang jeriji besi terpukul melengkung, terkena pukulan I Elip Tiong. Sayang! Adanya suara peringatan telah menolong Su Hong Eng, ia lolos dari tangan maut, hanya tempat tanah, di mana ia tadi berada telah berlubang dan remuk, terkena tiga pukulan geledek I Elip Tiong. Celaka! Sayang sekali, I Elip Tiong mengeluh di dalam hati. Ia tidak berhasil membokong Su Hong Eng. Di sana telah bertambah seorang wanita. I Elip Tiong segera mengenali wanita yang pernah turut menyetroni Xiaolin Si Ye, wanita yang memalsukan Xiaohu Jin itu. Orang yang datang adalah itu wanita yang pernah menyamar jadi Xiaohu Jin di gereja Xiaolin Si Ye. Bersama-sama dengan Su Hong Eng, wanita ini hendak membunuh ketua partai Xiaolin Pei, tapi berhasil digagalkan oleh I Elip Tiong. Memandang ke arah wanita tersebut, I Elip Tiong tertawa, katanya. Kau masih hidup, Xiaohu Jin. Ia masih memanggil dengan panggilan lama, Xiaohu Jin. Wanita itu memperlihatkan senyumannya yang menarik, cukup memikat, ia berkata. Bagaimana kesehatanmu? Baik saja kah? Baru saja aku kembali. Ku dengar cerita tentang tertangkapnya dirimu. Aku harus menaruh salut diri padamu yang pandai menyamar, tidak aku sangka pemuda yang ketolol-tololan di Xiaolin Pei dahulu, adalah jemaanmu. Eh, mengapa kau mempunyai niatan jahat, hendak membunuh Su Hong Eng? Hanya hendak menjajal kekuatan tenaga dalamku, berkata I Elip Tiong. Su Hong Eng sudah terjerembap jatuh, melejit bangun, bergeram dengan hati panas. I Elip Tiong, Sudahkah kau bosan hidup? Barangkali? Jangan berteriak seperti itu, berkata I Elip Tiong di dalam penjara. Bila tidak ada kedatangan Xiaohu Jin, jiwamu sudah melayang ke akhirat. Su Hong Eng memperlihatkan wajahnya yang beringas, ia membentak. Ku kira kau hendak merasakan kekejaman tanganku. I Elip Tiong tidak melayani Su Hong Eng. Ia menengok ke arah Xiaohu Jin dan bertanya. A I Cheng pernah memberitahu namamu, tapi telah kulupakan. Maaf. Aku kira kau bersedia menyebutkan nama sendiri, bukan? Wanita itu tertawa, menganggukan kepala dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Aku Fo Akim Ho A, kawan Maik Su Hunnya. Ia menunjukkan jari ke arah Su Hong Eng. Lebih dari kawan Maik. Fo Akim Ho A adalah gadis Saip Tiong. Tidak cocok dengan apa yang kau kemukakan. Berkata I Elip Tiong. Fo Akim Ho A berkata. Ku kira A I Cheng memberi nama palsu kepadamu. Tanda petik. Mungkin juga, berkata I Elip Tiong. Gerakan Nona sangat gesit. Itu malam di Xiaolim Si Ye, kau berhasil meloloskan diri. Orang yang menjadi maksud tujuanmu adalah Su Hong Eng, bukan aku. Maka aku bebas dan lari, berkata Fo Akim Ho A. Mana mungkin aku membebaskan diri? Bila kau ada niatan untuk menangkap? Terus terangku kata Ka A, itu waktu aku tidak turun tangan. Aku hanya menyaksikan dari samping saja, berkata I Elip Tiong. Bagaimana A I Cheng bisa jatuh ke dalam tanganmu? Ku kira tidak bisa diceritakan, ada seseorang yang akan cemburu. Tidak menjadi soal, ceritakan saja terus terang, berkata Pio Akim Ho A. Ku kira kau cinta pada A I Cheng, bukan? I Elip Tiong melirik ke arah Su Hong Eng perlahan ia menganggukan kepala. Ia wajib berterus terang tidak perlu menyangkal, secara jujur, ia berkata. A I Cheng memang seorang gadis yang menarik. Semua orang akan suka kepadanya. Ada niatan untuk mengawininya berkata Pio Akim Ho A. Sedangku perhitungkan. Bagaimana pendapat Nona, setuju? Bertanya I Elip Tiong. Aku sih setuju saja, lebih setuju lagi, bila kau bisa membawa batok kepala Hong Lei Sian Ong. Batok kepala Hong Lei Sian Ong itu bisa dijadikan mas Kawina I Cheng. Batok kepala Hong Lei Sian Ong diharapkan oleh ayah A I Cheng. Ayahnya tidak keberatan menikahkan Seng Putri kepadamu. Bila kau bisa mengambil batok kepala ketua Su Hietong Sim Reng itu. I Elip Tiong bergoyang kepala, katanya. Buat apa sih sah? A I Cheng telah berkata kepadaku setuju atau tidak, tanpa memperdulikannya, ia tetap menikah kepadaku. Mengikuti pembicaraan itu, rasa dongkolnya Su Hengeng tidak kepalang. Rasa cemburunya tidak bisa dilampiaskan, ia membentak. Titik 2 I Elip Tiong, jangan harap kau bisa hidup lagi, I Elip Tiong tertawa, ia menantang. Mati hidupku bukan di tanganmu. Biarpun aku mendapat teguran, bisa saja aku membunuhmu, mau berantam? Mari, kemari kau. Su Hengeng maju beberapa iangkah, tangannya dijulurkan, menekan tombol di dinding, dengan seram ia berkata. Siapa yang kesudian bertempur membangi tekanan tombol yang dipijit Su Hengeng, lantai di mana I Elip Tiong terkurung mulai bergerak. Terdengar suara kerekek, lantai itu mencunurun ke bawah, gerakannya cepat sekali. Fo A Kim Ho A terkejut, berteriak. Titik 2 Su Hengeng, kau sudah gila? Sepasang sinar mati Su Hengeng seperti memancarkan api, ia membentak. Berani kau melapor kepada Losan Chu, kubunuh lebih dahulu ka Su Hengeng mengancam. Begitu bencinya kepada I Elip Tiong. Dengan menanggung ngomelan atau hukuman, ia hendak membunuh satrunya. Fo A Kim Ho A mundur dua tindak, ia juga tidak berani menentang kemauan Su Hengeng. Ia hanya berupa gula dari suhu Su Hengeng. Mana berani melawan kehendak Kong Chu itu? Aku tidak peduli dengan mati hidupnya I Elip Tiong. Fo A Kim Ho A mengeluarkan pendapat. Tapi kau tidak takut menerima hukuman? Tidak peduli, berkata Su Hengeng. Sesudah ia mati di bawah istana air ini, aku bisa menerima hukuman sendiri. Lantai di mana tempat penjara I Elip Tiong itu menurun, jatuh semakin ke bawah, di sana mengucur air. Ternyata itulah yang dinamakan istana air. Di atas juga menurun gelang besi, menggemca pemuda itu. I Elip Tiong berusaha menahan nafas. Tidak berhasil. Bergelimpangan seperti tikus kecebur. I Elip Tiong masih memperjuangkan mati hidupnya di bawah dasar istana air itu. Fo A Kim Ho A melirik ke bawah, ia juga bisa menyaksikan, bagaimana keadaan I Elip Tiong. Tentu saja, jari besi yang menggemcet I Elip Tiong itu sangat kokoh dan kuat. Bei apa hebat pun tenaga I Elip Tiong tidak mungkin ia bisa memutuskan atau merusaknya. Ini berubah semacam siksaan. Bisa dibayangkan, bagaimana seekor tikus yang diletakkan di bawah air dan diggemcet perlahan. Begitu pula keadaan I Elip Tiong. Gencetannya hanya berupa besi. Maka masih bisa terlihat jelas sekali. Sangat kejam. Fo A Kim Ho A tidak bisa menyaksikan lebih lama, ia berpaling ke tempat lain. Menghindari pemandangan yang mengerikan. Su Hongeng tertawa puas, ia berkata, tidak mungkin ia bisa bertahan lama, perutnya akan kembung. Tidak lama lagi besi itu pun akan menggencetnya. Maka inilah hukuman dan pembalasan, atas perbuatan yang sangat berani. Fo A Kim Ho A menghela nafas, katanya. Mengapa kau tidak membunuhnya saja? Tidak. Aku hendak menyiksanya seperti ini, berkata Su Hongeng. Kau terlalu kejam, berkata Fo A Kim Ho A. Inilah salah satu sebab, mengapa A Cheng tidak suka kepadamu. Begitu Su Hongeng meremahkan peringatan Fo A Kim Bo A. Tapi bukan aku seorang yang kejam. Banyak orang yang lebih kejam dariku. Fo A Kim Ho A berkata, apabila Lo San Cu marah atas perbuatan kamu yang membunuh I Elip Tiong, ku kira aku juga akan menerima hukuman. Ia bisa menyalahkan padaku, mengapa tahu dan tidak melapor. Jangan takut, berkata Su Hongeng. Bisa saja kau memberitahukan kepadanya bahwa kau tidak tahu menahu dalam soal ini. Ku jamin, aku tidak membuka rahasia. Segala tanggung jawab akan ku pikul atas diriku sendiri. Tidak mungkin, berkata Fo A Kim Ho A. Kedatanganku telah diketahui oleh Lo San Cu. Legakan hatimu, biar bagaimana, aku tidak akan menyeret-nyeret orang. Ini waktu, I Elip Tiong sudah betul tidak tahan. Pertama-tama ia bisa saja menyelam. Menahan napas. Tapi hanya bersifat sementara tidak tahan lama. Terus menerus hidup tanpa pernapasan, tentu saja kehabisan napas dilepaskan napasnya, geleguk, dan situ mengalir masuk air yang diras. Gelembung pernapasan berpancuran. Su Hongeng melotot beringas, dengan teotawa kejam ia berkata, I Elip Tiong, kemana kegagahanmu? Baru saja mereka menggembar-gemborkan It Kiam Tin Bulim Wietau yang ternama. Kini hendak kulihat, mungkinkah bisa muncul lain orang It Kiam Tin Bulim Wietau lain sesudah kau mati. Semuapun turut lenyap. I Elip Tiong mulai menggelepar, tidak lama lagi ia akan mati di bawah istana air Itiba. Terdengar satu suara bentakan yang geram. Su Hongeng, apa yang sedap kau lakukan? Tapi Su Hongeng seperti mencelat keluar, cepat ia membalikan tubuhnya dan berkata, Su Hu, maafkan aku. Orang yang datang adalah A. I. Pek. Tiong menyaksikan sepintas selalu, maka ia bisa maklum, apa yang sudah terjadi cepat ia berlari datang. Menengok ke bawah, di sana mencari kehidupan segera cepat. A. I. Pek. Tiong membentak. Lekas naikan lantai. Su Hongeng tidak mau menerima perintah, dengan penuh rasa penasaran ia berkata, Su Hu aku bersedia menerima hukuman yang bagaimanapun. Bertanya juga. A. I. Pek. Tiong membentak. Lekas naikan. Melihat kera wajah Seng Su Hu ditekuk, mengetahui bahwa percuma saja ia membangkang, mau tidak mau, Su Hongeng memencet tombol lain, menggerakkan panel rahasia. Mengangkat naik lantai I. I. Pek. Tiong yang sudah berada di bawah istana air. Perlahan lantai penjara naik kembali. Air pun surut ke bawah. Besi pun kembali seperti sedia kalah. Kini merupakan penjara lagi. Bedanya, perut I. L. Pek. Tiong telah kembung. Kenyang makan air. A. I. Pek. Tiong memperhatikan I. L. Pek. Tiong, meskipun belum mati napasnya empas empis, menoleh ke arah Su Hongeng, dan membentak. Lekas tolong dirinya, dan buka bajunya segera. Di dalam hati Su Hongeng hendak membantah perintah itu tapi belum pernah ia menyaksikan kemarahan A. I. Pek. Tiong yang seperti ini. Ia juga menjadi takut, maka segera ia membuka pintu penjara, tanpa komentar lagi, ia melakukan perintah Sang Guru. Su Hongeng meletakkan I. L. Pek. Tiong di dengkul, dipencet perut itu, maka U. A. K. dari mulut I. L. Pek. Tiong menyembur air sesudah ini. Su Hongeng membuka baju luar I. L. Pek. Tiong. Ia mengambil baju dalamnya, itulah baju data istimewa Suhetong Senin Bang yang berwarna kuning. Baju yang teramat penting. Sesudah melakukan ini semua, baru Su Hongeng mengatur peredaran jalan darah I. L. Pek. Tiong mengetahui bahwa I. L. Pek. Tiong itu belum mati hatinya menjadi lega. Membawa baju duta istana berwarna kuning, ia keluar dan meninggalkan penjara. A. I. Pek. Tiong membentak Su Hongeng. Dengan alasan apa kau hendak membunuhnya? Su Hongeng menundukan kepala rendah, ia memberi alasan. Dia selalu memancing insiden, membuat hati orang menjadi panas. Sudah lupa kepada tugasmu tidak lupa. Kau sudah yakin betul bisa meniru dirinya yakin, berkata Su Hongeng. Berikan alasanmu, berkata I. Pek. Tiong. Su Hongeng berkata. Bicaranya suka melengkitkan alis, atau mengedipkan mata, mengangkat sedikit pundak. Tertawanya agak menyengir ke atas, berdirinya sering menggendong tangan, tingkah lakunya seperti sangat congkah, terselip juga keagungan. Ia sangat sombong, tapi peramah. A. I. Pek. Tiong mengangguk-anggukan kepala, ia sangat puas. Katanya, Cukup. Pergi kau cuci baju kuning itu. Besok balai berangkat. Su Hongeng menerima perintah, dengan menenteng baju kuning I. L. Pek. Tiong yang sudah dilucuti, ia meninggalkan tempat itu. Fo A. Kinhua tidak turut bicara, sesudah Su Hongeng pergi jauh, baru ia menoleh ke arah I. Pek. Tiong, dengan tertawa genit ia berkata, Muridmu itu terlalu galak. Betul-betul aku takut, I. Pek. Tiong berkata, Semasa kecilnya, ia hidup sangat sengsara, sebelum aku menerima menjadi murid, tidak sedikit penderitaan yang diterima, inilah mengakibatkan, tabiatnya menjadi tabiat luar biasa. Hei, Fo A. Kim Ho A. menegur. Betul kau ada niatan untuk menjodohkan putri kesayanganmu. Bagaimana pendapatmu? Aku tidak mau tahu, berkata Yo Kim Ho A. A. I. Cheng adalah anak perempuanmu, mengapa aku harus pening. Tetapi dimisalkan aku yang melahirkan A. I. Cheng, aku tidak akan memaksanya menikah dengan seseorang pemuda yang tidak disukai. A. I. Pek. Tiong tertawa, tidak memberi kesan lain. Fo A. Kim Ho A. menatap wajah tokoh misterius itu, ia mengulang pertanyaannya. Hei, kau belum menjawab pertanyaanku, betul kau ada niatan untuk menjodohkan putrimu kepada Su Hongeng? Masih A. I. Pek. Tiong tidak mau menjawab. Jangan ungkit soal ini lagi, ia tertawa menyengir. Kemana saja kau selama ini? Mencari laki lain. Wajah Fo A. Kim Ho A. bersemu dadu, dengan cemberut ia membentak. Jangan semelarang omong. Kukira kau sudah bosan terus terang saja ku katakan. Aku tidak memaksamu. Tetapi jangan main seperti itu. Ha, ha, A. I. Pek. Tiong tertawa. Aku tanya menggoda. Tapi kau sudah sibuk sekali. Mungkinkah? Mungkin apa membentak Yo Kim Ho A? Tidak apa, berkata A. I. Pek. Tiong. Terus terang saja ku katakan, aku sangat terkenang kepadamu. Pui Fo A. Kim Ho A. berdengus. Jangan suka menipu orang. Kukira aku tidak tahu. Selalu kau bertemu dengan gadis selir di tempat ini? Jangan percaya obrolan orang. Gadis-gadis itu mana bisa menandingimu? Hayo. Gadis itu pun tidak kau pandang meta. Kau masih mau apa lagi? Aku mau dirimu. A. I. Pek. Tiong merangkul Fo A. Kim Ho A. Fo A. Kim Ho A. merayapkan diri, berkata, aku bukan anak kecil lagi, jangan menipu orang. Betul, berkata A. I. Pek. Tiong. Gadis itu berparas canfik dan montok. Tapi hanya seperti patung-patung hidup. Mana bisa dibandingkan dengan dirimu terlalu jauh sekali. Kedua pipi Ho A. Kim Ho A. menjadi merah. Memonyongkan mulut dan berkata, tidak tahu malu. Di tempat apa kau bicara? A. I. Pek. Tiong menoleh ke belagang. Di sana I. Lip Tiong baru saja sadar. Maka meninggalkan Fo A. Kim Ho A. menghampiri I. Lip Tiong dan berkata kepada si pemuda, hei, peruntunganmu masih bagus. Terlambat saja dua detik, jiwamu sudah akan melapor diri ke dunia akhirat. Mengucapkan selamat tinggal. I. Lip Tiong merayap dengan susah payah, dengan menyengir ia berkata, mengapa kau tidak membiarkan muridmu itu melelapku A. I. Pek. Cun berdehem, ia berkata. Lo San Chu kami telah berpesan, ia menganggap kau adalah satu lawan yang hebat. Ia hendak bertanding secara adil. Siapa yang lebih lihai? Aku tahu, berkata I. Lip Tiong, maka menyuruh muridmu memalsukkan diriku. Turun gunung dan membunuh orang lagi. Ini juga termasuk salah satu pertandingan Lo San Chu. A. I. Pek. Cun menganggukan kepala, berkata. Tepat. Kukira betapa cerdiknya Hang Le San Ong dan sembilan duta istim cua berbaju kuning, tidak mungkin mereka bisa menyangka bahwa I. Lip Tiong itu adalah I. Lip Tiong palsu. I. Lip Tiong bisa membunuhnya. Lagi kere lama. Hati I. Lip Tiong mencelos bila kejadian ini dibiarkan terus-menerus, sesudah Su Hongeng memalsu dirinya mudah saja membunuh Hang Le San Ong sekalian. Pikirannya segera bekerja cepat ia bisa menguasai siasat busuk itu, tiba ia tertawa berkah-kakan. Ha, 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 hebat, lihai. Tanda petik. Kejadian ini berada di luar dugaan A. I. Pek. Cun, ia sedang menunggu reaksi I. Lip Tiong. Tentu menjadi kaget. Sangat khawatir, menjadi bingung dan lainnya lagi. Tapi apa yang dinantikan itu tidak kunjung datang, I. Lip Tiong tertawa berkah-kakan. Seperti orang yang sangat girang. Hai, ia berkata. Melihat reaksimu yang seperti ini, mungkinkah muridku tidak bisa berhasil? Kuharapkan saja bisa berhasil, berkata I. Lip Tiong. Sungguh tipulihai. Mengapa kau tertawa berkah-kakan bertanya A. I. Pek. Cun dengan suara geram. Hanya aku seorang yang tahu, mengapa aku bisa tertawa berkah-kakan. Aku seperti sangat girang. Aku memang sangat girang, berkata I. Lip Tiong. Huh, I. Pek. Cun berdengus. Biar ku jawab pertanyaanmu itu jangan anggap aku orang tolol. Sesudah duta istimewa berbaju kuning mati, untuk menghindari terulangnya kembaii kejadian lama itu kukira kalian sudah mengeluarkan kode rahasia. Misalkan, mengambil umpama, bila mana kalian bertemu mengucapkan beberapa kata kode, atau menggerakkan kode tangan, hal ini bisa menghindari terjadinya pembunuhan gelap lain. Hal ini bisa menghindari terulangnya kejadian lama. Muridku tidak mengetahui kode itu, sewaktu dia tiba di markas besar Suheil Long Simbing. Segera terbongkarlah kepalsuannya, ia akan tertangkap basah inikah yang kau tertawakan. I. Lip Tiong berhasil membawa peranan, bila mana ia menunjukkan sikap bersedia, bila mana ia membawakan sikapnya yang sangat khawatir, tentu Suh Hongeng sudah memalsukan dirinya, membunuh Hang Le Sian Ong. Karena itu ia tertawa berkahkakan. Menganggap remeh semua kejadian. Ia tidak gentar, seolah tipu baik dari Suh Hongeng itu telah mempunyai cacat. Masuk ke dalam perangkap. Dan betul A. I. Pek Cun menduga seperti itu. Otakmu termasuk otak cerdik, berkata D. Lip Tiong. Dugaanmu kukira tidak jauh. A. I. Pek Cun tertawa dingin seraya berkata, Aku tahu, tidak mungkin kau mau memberi dan mengucapkan kode rahasia itu. Lagi dugaan yang tepat. Kau lebih bisa menyelami isi hatiku, berkata I. Lip Tiong. Tidak menjadi soal berkata A. I. Pek Cun. Ada atau tanpa kode rahasia itu, kami bisa melaksanakan rencana. Lihat sajalah. Bagaimana kau akan menderita karenanya. Berkata sampai di sini A. I. Pek Cun menggapai ke arah Fuakim Hoi, berkata kepada gula itu. Mari. Kita keluar. Sesudah A. I. Pek Cun dan Fuakim Hoa keluar, I. Lip Tiong memperhatikan penjara tempatnya. Ia pernah meneliti segala sesuatu, dikala Su Hongeng masuk dan keluar, Su Hongeng tidak membawa kunci. Memang, kamar penjara itu berupa kamar rahasia. Kamar istimewa. Tidak ada kuncinya. Janganlah hanya jari seperti itu bisa dimasuki dengan bebas. Bisa dibuka dan ditutup dengan bebas. Inilah membingungkan I. Lip Tiong. Di situ kamar penjara I. Lip Tiong seperti berupa jendela. Hanya dikurung oleh. Besi saja, tiada kunci. I. Lip Tiong mencoba menarik atau menggesor besi itu. Tidak berhasil. Besi itu tidak bergerak yang menghirangkan hatinya, besi itu bisa diputar. I. Lip Tiong bisa membayangkan putaran-putaran besi malah yang menjadi pokok pertama, dengan memutar beberapa kali ke kiri atau ke kanan, maka pintu penjara bisa terbuka. Dengan tekun dan rajin, I. Lip Tiong mencoba, ia mulai menggeser besi yang sebelah kiri, dicobanya diputar sekali dan dibalikan dua kali satu persatu di jajalnya. Dugaan I. Lip Tiong tidak salah, Su Hong yang memasuki tahanan aneh itu, hanya memutar besi. Entah ke kanan atau ke kiri, yang jelas hanya memutarnya, maka rahasia yang ada itu Pim tersentak keluar, mereka bisa membuka pintu penjara. I. Lip Tiong juga hendak mengikuti kera itu, tetapi ia tidak tahu kode tertentu. Tentu saja tidak mudah. Satu harian penuh, I. Lip Tiong mencoba mencari kode rahasia dari pintu penjara aneh partai Raja Gunung. Tidak begitu mudah I. Lip Tiong tidak berhasil. Hari berikutnya, seorang berjalan masuk ke dalam bagian penjara. Orang itu berbentuk rupa I. Lip Tiong tanpa dikatakan, I. Lip Tiong bisa menduga, siapa yang bisa menyamar sebagai dirinya. Tentu si pemuda misterius yang dahulu berkerudung hitam Su Hongeng. Sungguh luar biasa kera-kera berdandan Su Hongeng sangat menakjubkan. Sangat mirip dengan apa yang dikenakan oleh I. Lip Tiong, di sana ada dua I. Lip Tiong, satu di dalam penjara dan satu di luar penjara. I. Lip Tiong palsu mengenakan baju kuning inilah baju kebesaran Suhailong Simbing. Punggungnya terselip pedang, gerakannya sangat mewah inilah getakan I. Lip Tiong asli inilah hasil dari penyelidikannya yang ditekunkan berhari. I. Lip Tiong palsu tertawa pada I. Lip Tiong asli, dengan memperlihatkan dua baris giginya, ia berkata, I. Lip Tiong, hari ini aku pamit kepadamu. Dengan menekan kemarahan dalam dada yang meluap, I. Lip Tiong berusaha menenangkan dirinya. Katanya, ku ucapkan selamat dalam perjalanan. Terima kasih berkata Suhongeng dengan suara dilogatkan seperti suara I. Lip Tiong. Akanku usahakan sebisa mungkin menalangi kau melakukan sesuatu yang menggemparkan rimba persilatan. Apa? Aku akan mengangkat naik namamu, berkata Suhongeng. Mulai saat ini I. Lip Tiong akan cukup menggemparkan rimba persilatan. Aku tidak dengar, berkata I. Lip Tiong. Bisakah kau datang lebih dekat? Bisa kau bicara lebih jelas? Teling aku telah kemasukan air. Sampai sekarang masih memper. Tentu saja Suhongeng tidak berani menerima saran seperti itu. Ia tidak maju. Ia mundur ke belakang. Hal ini penting mengingat ilmu kepandayan I. Lip Tiong yang bisa membunuhnya dari jarak dekat. Ia berkata, Jangan kau main lagi. Aku tidak bisa masuk perangkapmu. I. Lip Tiong mengerahkan semua tenaganya memukul ke depan disertai dengan suara bentakan. Roboh. Inilah tiga pukulan geledek. Pukulan yang mengandung maut dasyat. Tapi jari besi penjara Raja Gunung sangat kokoh, hanya melengkung, tidak bisa terganggu sama sekali. Pukulan I. Lip Tiong tidak bisa mengenai Suhongeng. Bab 34. Tujuh hari kemadian, sesudah Suhongeng meminta diri kepada I. Lip Tiong, di tengah jalan raja, berjalan seorang I. Lip Tiong, tentu saja I. Lip Tiong palsu. Itulah Suhongeng. Ia pergi dengan maksud tujuan Gunung Butong, tidak lagi ke Gunung O. E. San tempat yang menjadi markas besar Suhetong Simbing. Seperti apa yang I. Lip Tiong katakan kepadanya, pergi ke Suhetong Simbing mungkin menemukan bahaya. Besar kemungkinan duta-duta istimewa berbaju kuning atau orang seperti Suhetong Simbing memberikan kode rahasia, bila mana mereka bertemu muka, maka mereka harus menggunakan kode. Bagi siapa yang tidak menggunakan kode itu berarti manusia palsu. Dengan mudah saja mereka bisa menyergapnya. Suhongeng, I. Pek Cun dan Lo San Cu mempunyai kesan yang sama. Karena itu mereka menugaskan Suhongeng ke Gunung Butong. Mengganti taktik perang. Membunuh Ketua Partai Butong P adalah lebih mudah daripada membunuh Ketua Suhetong Simbing. Apalagi dilakukan secara menggelap. Dengan siasat melempar batu menyembunyikan tangan Suhongeng hendak menjerumuskan I. Lip Tiong ke dalam kesulitan. Sudah tujuh hari Suhongeng melakukan perjalanan seorang diri, ia agak kecewa karena tidak pernah menjumpai sasaran. Hari ini, ia agak edang memacu kudanya di bawah pegunungan Tai Ang San dan depan Suhongeng juga berlari datang dua ekor kuda. Kedua penunggangnya adalah tokoh silat ternama, mereka berpapasan. Dua penunggang yang datang adalah dua laki berbadan besar, wajahnya sangat mirip inilah saudara kembar. Satu berpakaian biru, satu berpakaian hijau, di punggung masing tergembol sebuah senjata fo'anto'an pit. Kedua jago silat itu seperti kenal kepada I. Lip Tiong, mengetahui orang yang datang berbentuk wajah dan berdandan serta mempunyai potongan badan I. Lip Hang, tentu saja mereka menganggukan kepala, inilah tanda penghormatan, menjelahkan I. Lip Tiong palsu lewat. Hampir mereka berselisih. Tapi I. Lip Tiong palsu tidak mau melepaskun kesempatan itu cepat ia mengebrak balik kudanya dan berteriak. Tunggu dulu. Dua penunggang kuda itu menarik les tunggangannya, memberi hormat kepada I. Lip Tiong dan bertanya. Saudata I. Lip Tiong ada perintah? Tentu saja Su Hongeng tidak kenal kepada dua orang itu, ia membalas hormat dan berkata. Bagaimana sabutan Jiwiai berdua yang mulia? Si jago silat yang berbaju biru berkata, kami Cacu Eng dari Tiang Pek San. Dan inilah saudara kami namanya Cacu Beng. Su Hongeng bertanya lagi. Jiwiai berdua pernah kenal kepada ku jago berbaju biru Cacu Eng berkata. Di waktu saudara I. Lip Tiong menerima penasaran dikala mereka hendak menghukum dirimu kami berdua ada turut serta. Itulah kejadian di gunung Lusan. Su Hongeng lompat turun dari kudanya, menghadapi Cacu Eng dan Cacu Beng, Ia menurunkan pedang, menghadapi dua saudara kembar itu, lalu berkata. Ku persilahkan saudara Cacu Eng dan saudara Cacu Beng turun dari kuda tunggangan. Wajah Cacu Beng berubah, ia bertanya. Apa maksud saudara I. Lip Tiong? Su Hongeng menggoyangkan pedangnya dan berkata. Aku baru saja membeli pedang hendak ku jajal ketajamannya. Entah bagaimana, bila berhadapan dengan lain senjata, khusus ditujukan untuk melawan Fo'an Kuan Pit. Cacu Eng menekan segala rasa kesalnya dan berkata. Saudara I. Lip Tiong jangan menggoda orang. Untak menjajal pedang, di pinggir pun banyak pohon, bukan? Fo'an Kuan Pit adalah senjata dua saudaranya. I. Lip Tiong palsu mengerlipkan matanya dan berkata. Pohon hanya berupa benda mati. Manusia mempunyai gerakan hidup aku tidak ingin yang mati. Aku hendak menjajal kepada yang hidup. Cacu Eng menekuk wajahnya, tapi sedapat mungkin ia tidak bentrok pada tokoh silat luar biasa dari kota Tiang An ini, ia berkata. Tindak tanduk saudara I. Lip Tiong hari ini sangat mengherankan sekali. Di antara kita, tidak pernah menaruh dendam. Apalagi di antara kedua partai O. A. Y. San P. dan Tiang Pek Tait tidak ada permusuhan, di kalangan saudara I. Lip Tiong menerima fitnah, golongan kami pernah membantu untuk mencucikan diri, mengapa? Tanda petik. I. Lip Tiong menunjukkan senyumnya, ia menantang, katakanlah saja, bahwa kalian tidak berani menerima. Tantanganku cukup. Cacu Beng lebih cepat naik darah, ia lompat turun dari kuda tunggangan, mengeluarkan senjatanya. Cacu Eng juga mengikuti seng saudara, mereka adalah saudara kembar, pikirannya sejalan tidak jauh berbeda, berbareng mereka berkata. Baik, biar aku yang menghadapinya, Cacu Beng berkata cepat. Aku dulu yang menghadapinya. Kalian berdua maju berbarenglah Su Hongeng menantang. Cacu Beng berteriak geram. Kami dari golongan Tiang Pek P belum pemah mengeroyok orang. Seorang pun cukup. Baik, berkata Su Hongeng. Kau boleh maju lebih dahulu. Tentu saja Cacu Beng tidak tahu bahwa Ielip Tiong yang berada di depannya bukanlah Ielip Tiong asli. Ia menyangka bahwa Ielip Leong ini baru mendapat nama, sangat congkak sekali, hendak mengalahkan semua orang yang ada. Untuk mengangkat pamer sendiri, untuk mendapat identitas yang lebih cepat. Maka ia menerima ajarannya, menerima tantangan perang itu senjatanya dikedepankan, membuat satu penyerangan penghormatan. Secepat itu pula Su Hongeng bergerak. Gesit sekali, ia sudah berada di belakang Cacu Beng, pedangnya ditusukan ke depan. Dari desiran angin yang menyerang Cacu Beng mengerti bahwa musuh itu telah berada di belakangnya, Ia siap untuk membalikan badan, dan menempur lebih lanjut, tapi ia terlambat, pedang Su Hongeng yang begitu cepat telah menembus dari belakang dan dibarengi dengan jeritannya. A-a-a-a-a-a-a. Tanda petik. Tubuh Cacu Beng rubuh mandi darah. Su Hongeng betul seorang manusia kejam, mengenai serangan tadi, kaki dienjot menendang tubuh Cacu Beng, menarik keluar pedangnya, dan menyusut darah yang berlepotan di atas senjata itu. Cacu Beng tidak menduga bahwa hanya dengan satu gebrakan saja, saudaranya terbunuh mati. Ia juga lebih tidak mengerti bahwa Ielip Tiong ini pernah menerima pembelaan dari golongannya mengapa air susu dibalas dengan air tuba. Kemarahan atas kematian Seng Saudara meluap-luap ia mengayun senjata dan mengeperuk ke arah Su Hongeng, mulutnya berteriak. Manusia gila, biar aku mengadu jiwa. Kali ini Su Hongeng mama paki datangnya serangan. Terang dua senjata beradu. Senjata Cacu Eng terpental pergi. Kematian Seng Saudara telah menggelapkan mati Cacu Eng. Ia memukul dengan sekuat tenaga, toh masih kalah seketok, tangannya kesemutan, senjata Fo An Kuan P terpental terbang. Ia bukan tandingan Su Hongeng, walau demikian, karena tekadnya untuk mati bersama sudah dibulatkan, tanpa mundur lagi, tanpa bersedia menarik atau mencari senjata yang sudah terlempar itu, Cacu Eng bergeram keras, dengan sepasang tangan yang dicengkeramkan, ia menubruk ke arah Su Hongeng. Maksud Cacu Eng yang seperti itu adalah mengadu jiwa, ia berharap bisa menerkam lawannya, maka mereka mati bersama. Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki oleh Su Hongeng, mudah saja membunuh Cacu Eng, tapi bukan menjadi tujuannya untuk membunuh semua orang yang penting, ia hendak mengacaukan suasana, mengacaukan rimba persilatan, memfitnah ulang kepada I.Lip Tiong, agar semua orang menaruh dendam kepada I.Lip Tiong. Membunuh Cacu Beng seorang pun sudah cukup, mendapat serangan Cacu Beng tadi, ia melejit kesamkmek. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa, ia sudah berada di belakang Cacu Eng dengan membalikan gagang pedang, ia memukul punggung lawan itu. Buk, dengan tepat, gagang pedang mengenai geger Cacu Eng, tubuh itu terpental ke depan sehingga belasan tombak. Su Hongeng tertawa berkakakan, dirinya dilejitkan dan kini ia sudah berada di atas koda tunggangan. Les koda ditarik dantar, ia melarikan diri. Meninggalkan Cacu Eng yang sudah menderita luka. membiarkannya membuat propaganda, bahwa seseorang I.Lip Tiong telah membunuh saudaranya. Su Hongeng melanjutkan perjalanan. Kini pada malam harinya, ia tiba di kota Syangyang. Rumah penginapan yang terkenal dan terbesar di kota Syangyang. Adalah rumah penginapan Kapin. Su Hongeng langsung menuju ke arah rumah penginapan itu. Tiba di rumah penginapan, ia loncat turun dari kudanya, menyerahkan tunggangan itu kepada pelayan Istal, dengan langkah lebar ia memasuki ruangan. Seorang pelayan menyongsong datang, ia berkata dengan tertawa. Kongcu ini hendak bermalam? Betul, terkata Su Hongeng. Beri aku kamar yang besar, kamar yang paling bersih. Baik. Silah ke Kongcu ikut kepada kami. Tunggu dulu, berkata Su Hongeng. Mengapa tidak mendaftar? Tidak menjadi soal, berkata si pelayan. Pendaftaran boleh dilakukan belakangan, Kongcu boleh melihat kamar lebih dahulu. Tidak. Aku hendak melakukan pendaftaran dahulu, Baik. Pelayan itu batal ke belakang. Ia mengajaknya. Kebagian pendaftaran dan berkata kepada orang yang berada di sana. Kongcu ini hendak mendaftar. Orang yang memegang buku pendaftaran menyodorkan catatannya, ia menyerahkan alat tulis dan bertanya. Tanya, bagaimana sebutan Kongcu yang mulia Ielip Leong? Jawab Su Hongeng singkat. Tentu saja, tanya jawab itu diikuti dengan seksama, dan orang yang mendapat tugas melakukan pendaftaran menulis nama Ielip Tiong. Seperti ini ia masih ragu-ragu menyodorkan nama yang bertuliskan Ielip Tiong itu, diperlihatkan kepada Su Hongeng. Su Hongeng melihat dengan tegas, betul di sana tertulis Ielip Tiong. Ia menganggukan kepala, dan mengikuti si pelayan tukang antar. Untuk mencari kamar penginapan. Di saat Su Hongeng melihat buku catatan itu, hatinya terkejut. Tepat di atas namanya terdapat tulisan yang berbunyi A.I. Cheng, A.I. Cheng menggunakan kamar nomor 13. Dengan diantar dengan pelayan rumah penginapan, Su Hongeng meminta kamar nomor 14. Pelayan itu mendorong pintu kamar, menjelahkan Su Hongeng masuk, hendak melihat reaksi sang tamu puas atau tidaknya dari pelayanan mereka itu. Su Hongeng menganggukan kepala, ia sangat puas, sehingga begitu kebetulan, ia mendapat kamar yang di sebelah A.I. Cheng. Pelayan rumah penginapan tersenyum ramah, ia siap meninggalkan kamar penginapan. Tunggu dulu, berkata Su Hongeng. Kongcu ada perintah lain? Tolong sediakan satu meja makanan. Bawa ke kamar ini. Satu meja pelayan itu membelalakan mata. Belum pernah ada seorang tamu yang meminta makanan sampai satu meja. Apalagi dibawa masuk ke dalam kamar. Betul, berkata Su Hongeng. Lakukanlah perintahku. Kongcu ada menunggu tamu bertanya si pelayan rumah penginapan. Untuk makan dua orang, berkata Su Hongeng. Bila kawan Kongcu itu datang, ia sudah datang berkata Su Hongeng. Dia menetap di kamar sebelah. Oh, gadis berkepang dua itu? Su Hongeng menganggukan kepala. Lekaslah kau menjalankan perintah, ia mengusir. Pelayan rumah penginapan itu tidak berani bertanya lagi. Ia mengundur kakadiri. Sesudah pelayan itu berangkat pergi, Su Hongeng merapihkan pakaiannya, meninggalkan kamarnya, menuju ke kamar sebelah ialah kamar Aicheng. Ia mengetuk pintu. Siapa terdengar suara Aicheng di dalam kamar? Aku, berkata Su Hongeng membawakan lagu suara Ielip Tiong. Pintu terbuka, di sana duduk seorang gadis berkepang dua, siapa lagi bila bukan putri Aipek Cun, si gadis cantik Aicheng. Aipek Cun, dan Ielip Tiong palsu berpandengaan. Aicheng tidak kenal kepada wajah ini. Di masa ia bertemu dan jatuh cinta kepada Ielip Tiong, si pemuda mengubah dirinya menjadi Itkiam Tin Bulimu Yetau, itulah laki setengah umur, sedangkan apa yang dihadapi adalah seorang pemuda yang cakep dan tampan. Inilah wajah Ielip Tiong yang asli. Aicheng yang tidak tahu bahwa orang yang ada di depannya ini adalah Seng Su Heng. Orang yang sangat dibenci, orang yang tidak disetujui olehnya, orang yang dicalonkan sebagai suaminya oleh Seng Ayah sendiri. Su Hongeng mengingat-ingat betul role yang sedang dipergang olehnya, dia adalah Ielip Tiong. Jika ia membawakan peran Ielip Tiong, ia memberi hormat kepada Aicheng. Siapa kau bertanya Aicheng mengerutkan alis. Sudah lupa kepadaku bertanya Su Hongeng. Aku tidak kenal kepadamu. Lekas pergi, bentar Aicheng. Aku Ielip Tiong, Su Hongeng memperkenalkan diri. Aau Aicheng membelalakan mata. Ielip Tiong? Ditatapnya wajah tampan yang menarik hati itu, semakin lama semakin terpikat. Aicheng sadar, bahwa Rit Kiam Tin Bulimu Yetawa adalah nama palsu, nama aslinya adalah Ielip Tiong. Wajah laki-laki setengah umur itu pun wajah palsu. Ielip Tiong masih berumur sangat muda, ternyata ia berhasil menemukan wajah aslinya. Bagaimana kau tahu bahwa aku berada di dalam kamar ini? bertanya Aicheng. Aku tinggal di kamar sebelah, memberi keterangan Su Hongeng. Sudah ku sediakan perjamuan untukmu, mari kita makan bersama. Kau keluar dahulu, berkata Aicheng. Aku hendak ganti pakaian. Su Hongeng tertawa, ia berhasil lagi. Meninggalkan Aicheng. Dan balik ke kamarnya. Di dalam kamar Su Hongeng, pelayan rumah penginapan sudah menyediakan meja, ia sedang merapihkan alat perabot makan. Su Hongeng bertanya kepada si pelayan, Masih lamakah? Segera tiba berkata pelayan itu. Kongcu tidak mandi dahulu. Tidak membersihkan diri. Tidak, jawab Su Hongeng. Sesudah makan masih keburu, betul saja, tidak lama kemudian, makanan pun tiba. Mengawasi bagaimana pelayan itu merapikan makanan, Su Hongeng berkata. Nah kalian boleh pergi. Tanpa ada panggilanku, jangan masuk ya. Baik, pelayan itu mengundurkan diri. Menunggu lagi beberapa waktu, bayangan Aicheng pun muncul. Su Hongeng menyambut kedatangan si gadis, menyilahkannya dan berkata, silahkan masuk, mari kita makan bersama. Aicheng berjalan masuk. Memasuki kamar Su Hongeng. Su Hongeng telah merencanakan sesuatu, ia segera mengunci pintu kamar. Wajah Aicheng berubah, ia membentak, apa yang kau mau aku tidak mau diganggu, berkata Su Hongeng. Perpisahan. Kita terlalu lama. Baik kita berpesta. Dengan wajah asam cemberut Taicheng mengambil tempat duduknya. Ku dengar kau telah menduduki kursi duta ke-13 dari Su Hetong Simbeng, berkata si gadis. Su Hongeng menganggukan kepalanya. Mengapa berkata si gadis tidak puas? Seperti apa yang sudah kita ketabui, Aicheng adalah puteri Aipek Cun, ia jatuh cinta kepada Yit Kiam Tin Bulimu Yetau, itulah asal mulanya Ielip Tong. Kedudukan Aipek Cun sebagai salah satu anggota Raja Gunung bertentangan dengan Ailip Tiong yang berdiri di pihak lima partai besar. Adanya Ielip Tiong memasuki gerakan Su Tai Long Simbeng, tentu saja lebih bertentangan dengan tujuan golongannya. Maka Aicheng mengajukan pertanyaan yang seperti di atas. Su Hongeng tersenyum-senyum. Inilah senyuman Ielip Tiong. Lebih baik merundingkan urusanmu, ku dengar ayahmu telah menjodohkanmu dengan Su Hongengmu juga dikatakan orang, kau sangat cinta kepadanya, mungkinkah ada kejadian yang seperti ini? Aicheng menundukan kepala, kedua matanya mengeluarkan air mata, dengan pedih dan sakit, ia memandang Ielip Tiong palsu, ia berkata lemah. Kukirakah sudah tidak cinta lagi kepada aku? Tidak. Biar bagaimana kedudukan kita sedap sama, aku harus memikul hari depan kita. Katakan saja terus terang, bahwakah sudah bosan, berkata Aicheng menangis semakin sedih. Kau tidak bosan kepada Su Hongeng? Kuharap kau jangan menyebut nama Su Hongeng, berkata Aicheng. Su Hongeng mengertek gigi, mengapa tanyanya? Mungkinkah dia sangat buruk sekali? Bukan wajahnya yang buruk, tapi hatinya terlalu buruk. Su Hongeng menyodorkan arak, inilah termasuk salah satu rencananya. Aicheng yang sangat bersedih, menenggak arak itu. Kau kemana selama ini bertanya si gadis? Gunung Butoh. Mengapa Aicheng terkejut? Lima partai besar adalah musuhku. Di antaranya juga Butong Pei, satu persatu aku harus menuntut balas dendam. Dengan kepintarannya, Su Hongeng berhasil menyodorkan arak lagi, Aicheng juga tidak sadar bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap orang, ia mengeringkan arak itu. Minum arak terus-menerus, akhirnya Aicheng tidak berdaya, kepalanya menjadi pusing. Su Hongeng tertawa nyengir, menggoyangkan tubuh gadis. Ha, sudah tidak ada reaksi. Diangkatnya, dan dibaringkan di tempat tidur. Bagaimana nasib Aicheng yang terjatuh ke tangan Ielip Tiong palsu? Untuk sementara kita tangguhkan. Kita mundur kembali sebentar, mengalami pengalaman-pengalaman Ielip Tong yang asli. Ielip Tiong masih terkurung di dalam penjara partai Raja Gunung. Pintu penjara itu begitu aneh tidak ada kunci, hanya terdiri dari jari besi. Kunci untuk membuka pintu penjara berada pada jari besi penjara itu. Ielip Hong masih memutarnya, ia hendak menemukan rahasia pemutaran jari besi yang bersangkutan. Sepuluh hari telah dilewatkan. Ielip Tiong belum berhasil menemukan Kera bagaimana membuka pintu penjara. Pada hari berikutnya, di depan pintu penjara muncul dua orang, itulah Toit Beng dan Aipek Cun. Toit Beng dan Aipek Cun langsung menghampiri ke arah kamar tahanan Ielip Tiong. Hati si pemuda berdebar keras. Kini nasibnya sudah ditentukan. Dengan berusaha menangkan hatinya, ia berkata, waktu satu bulan belum cukup. Mungkinkah Lo San Chu kalian sudah mempunyai penderian lain? Menurut apa yang dijanjikan oleh Seng Lo San Chu, Ielip Tong akan dikurung di tempat itu selama satu bulan. Kini waktu itu belum cukup. Tapi Aipek Cun dan Toit Beng sudah datang berbareng, tentu mempunyai maksud tujuan lain. Su Hongeng telah berangkat dari markas besar Partai Raja Gunung dengan disertai perubahan wajah dan badan yang sempurna. Ia telah menjelma sebagai Ielip Tiong. Satu berada dalam tawanan, Partai Raja Gunung. Lainnya sedang mengganas di dalam rimba persilatan. Bisa dibayangkan oleh P. Ielip Tiong, perbuatan-perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Su Hongeng. Tentunya getah kejahatan telah berjatuhan, fitnah jahat berterbangan. Betapa berat dosa yang dibuat oleh Su Hongeng, dosa yang dijatuhkan kepada dirinya? Ielip Tiong mengelah nafas. Aipek Cun menghampiri pintu penjara, memegang jari besi itu dan berkata kepada Ielip Tiong, Selama delapan hari Iai, kau berusaha terus-menerus untuk membuka pintu penjara tapi tidak berhasil, bukan? Sangat menyedihkan sekali. Wajah Ielip Tiong berubah. Ternyata usahanya telah diketahui orang. Percuma saja ia bersusah payah, toh akhirnya tidak berhasil, dimisalkan berhasil, juga tidak mungkin bisa melarikan diri. Orang sudah mengetahuinya lebih dari ulu. Luar biasa, ia berkata jaringanmu terlalu luas. Segala usahaku tidak lolos dari metu kalian. Lihat, berkata Aipek Cun. Bagaimana Kerhams membuka jari besi ini? Aipek Cun memegang jari besi yang ketiga, tangan kirinya. Memegang besi yang ketujuh, secara serentak, ia memutarkannya ke arah dalam, beruntun sehingga sepuluh putaran. Terdengar, krek, maka pintu itu pun terbuka. Iyalah pintu rahasia. A-a-a-a-a, I Elip Tiong mengeluarkan teriakan tertahan. Ternyata hanya memutar dua batang saja, aku tidak tahu. Betul goblok sekali. Aipek Cun mundur tiga langkah dan mengeluarkan bentakan, keluar. I Elip Tiong keluar dari kamar penjara, ia siap bergebrak dengan Aipek Cun, tapi, niatan ini segera dibatalkan, untuk menghadapi jago tua itu, belum tentu ia bisa kalah. Tapi di samping Aipek Cun masih ada raja silat lainnya, inilah Tohit Beng, dengan ilmu kepandayan Tbohit Beng, tidak mungkin I Elip Tiong bisa meloloskan diri. Semangatnya gugur mendadak, mau tidak mau, ia harus menyerah. Percuma saja berusaha. Melarikan diri berarti mencari penjakit. Ia tidak mau melakukan usaha yang sia. Karena itu, ia menerima segala perintah. Mau menutup mata lagi I Elip Tiong bertanya. Dugaan I Elip Tiong tidak salah, Aipek Cun sudah mengeluarkan selembar kain hitam menutup sepasang matanya. Dengan penutupan mata yang seperti ini. Maka I Elip Tiong tidak tahu, dengan care bagaimana ia dibawa keluar tempat mana yang dilewati olehnya. Maka semua kemistriusan Raja Gunung terjamin baik. Sesudah menutup kedua mata I Elip Tiong, Aipek Cun membentak. Jalan. Digiring oleh Aipek Cun dan Tohit Beng, I Elip Tiong meninggalkan tempat penjara. Beberapa waktu kemudian, terdengar Aipek Cun berkata dengan sangat hormat, suhu, I Elip Tiong sudah dibawa datang. Terdengar suara Lo San Chu berkata, buka tutup kerudung matanya. Bab 35. Dikala Aipek Cun membuka tutup kerudung muka I Elip Tiong, si pemuda bisa menyaksikan bahwa dirinya telah berada di ruang Pek Hong Tong. Di depan I Elip Tiong, kecuali Aipek Cun dan Tohit Beng, masih ada Lo San Chu, di belakang Lo San Chu berdiri Raja Silat lainnya. Lo San Chu menghadapi I Elip Tiong dan berkata kepada si pemuda, kau pernah menciptakan seorang tokopit kiam tin bulimu yetau, dengan hasil yang gemilang. Di dalam rimba persilatan, siapa yang tidak kenal kepadamu? Aku juga telah menyaksikan, betapa hebat ilmu kepandayanmu, betapa cerdik jalan pikiranmu, kau adalah tandingan yang setimpal. Maka putusanku ialah membebaskan dirimu. Sesudah itu, kita boleh bertanding secara adil, siapa yang lebih unggul. I Elip Tiong tertawa, katanya. Aku tabu, Su Hongeng telah merusak habisan namaku. Entah berapa macam pembunuhan yang dilakukan oleh cucu muridmu itu. Maka aku beri kesempatan kepadamu untuk mencuci diri. Hendak kulihat, bagaimana kau bisa mengelakkan tuduhan dan serangan mereka. Aku akan berusaha. Bila mana kau tidak bisa mencuci dan-dan membebaskan dari tuduhan itu, lenyaplah kesempatanmu untuk bertempur kembaii partai Raja Gunung selalu siap, menghadapi tantanganmu. Baik. Kini kau hendak memberi kebebasan bertanya I Elip Tiong. Belum, berkata Lo Sanchu. Suaranya masih sangat lemah, seolah tidak berkepandayan. Tunggu lagi sampai 10 hari. Itu waktu kau pasti bebas. Aha, tertawa I Elip Tiong. Aku hendak dibuang di satu tempat yang sangat jauh, dengan keras seperti ini aku tahu tidak bisa mengetahui letak sarang markas besar kalian, bukan? Kau memang cerdik. Kau sangat pandai. Tapi dugaanmu tidak tepat keseluruhannya. Di bagian mans yang kurang tepat. Sesudah tiba waktunya, kau bisa mengerti sendiri, berkata Lo Sanchu. Seperti permulaan juga, Lo Sanchu ini masih menggunakan tutup kerudung muka. Tidak terlihat jelas wajah aslinya, biar bagaimana I Elip Tiong tidak habis pikir, bagaimana seorang Lo Sanchu bisa menguasai demikian banyaknya raja-raja silat sesat. Bila tidak memiliki kecerdikan otak yang luar biasa, kecerdikan serta kecerdasan otak Lo Sanchu tidak bisa disangkal memang berada di atas semua orang. Pikirannya pun sangat tepat. Sayang terlalu jahat. Hanya ilmu kepandayan sajalah yang masih disangsikan dengan suara yang kurang bersemangat itu, mungkinkah ia berkepandayan tinggi? I Elip Tiong ragu. Lo Sanchu tertawa gram, kemudian berkata, I Elip Tong, kau adalah orang satu-satunya yang tertangkap oleh Partai Raja Gunung, serta mendapat kebebasan kembali, baik-baik kau menjaga diri jangan sampai terjatuh ke dalam tanganku lagi. Sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih aku akan baik menjaga diri, berkata I Elip Tiong. Lo Sanchu memandang kepada A.I.P.Cun dan A.I.L.M.Cun kemudian berkata kepada kedua murid itu, ajak dirinya pergi. Di samping itu kalian, aku bisa mengutus orang untuk meujaga sesuatu. A.I.L.M.Cun dan A.I.P.Cun menerima perintah tersebut. Segera mereka menotok jalan darah I Elip Tiong. Membekukan gerakan-gerakan si pemuda. Mengambil tali pengikat kain hitam lagi, mengikat sepasang metu si pemuda itu, masih kurang puas, mereka mengeluarkan karung guni yang sudah tersedia, memasukkan I Elip Tiong ke dalam karung guni itu, seperti menggendong beras saja, mereka membawanya keluar. Meninggalkan ruangan Pek Kho Witong, meninggalkan markas besar Partai Raja Gunung. I Elip Tiong merasa dirinya tergendong, kemudian karung itu dirasakannya bergerak. Berlalu beberapa waktu, seolah loncat turun ke sebuah perahu. Dan perlahan perahu itu bergerak. Terasa sekali alunan air yang bergoyang. Tidak berapa lama, perahu itu telah mulai menepi. I Elip Tiong tergendong kembali, ia seperti dibawa memasuki ke dalam sebuah kereta samar. Masih terdengar suara A I Pek Khoon berkata, Torit Beng Chiampuo juga turut serta naik kereta. Terdengar suara jawaban Torit Beng. Tidak. Aku tidak suka naik kereta. Kalian berangkatlah terlebih dahulu cukup aku berjalan kaki. Terdengar suara A I Lem Khoon. Kami harapkan bantuan lo Chiampuo. Legakan hatimu, inilah suara Corit Beng. Kalian sudah mengubah wajah. Tidak ada orang yang akan kenal lagi. Aku juga. Tidak akan jauh dari kereta kalian. Bila terjadi sesuatu, aku bisa segera tiba. Tentu saja, dengan kecepatan kaki Dit Beng, tentu saja tidak takut ketinggalan, ilmu meringankan tubuhnya bisa menyaingi kecepatan kuda. Maka membarangi suara Hardikan A I Pek Khoon kuda itu ditarik, kereta itu pun berangkat. I Elip Tiong mendapat totokan, ia tidak bisa bebas leluasa. Tapi mulutnya masih punya hak bicara, ia merasa bahwa A I Pek Khoon sedang menjadi kusir kereta, A I Lem Khoon yang menemani dirinya di dalam kereta, ia berkata kepada mereka. La Tongki, bolehkah mengadakan sedikit pembicaraan? Acuh tak acuh A I Lem Khoon menjawab pertanyaan dari dalam karung itu, katanya. Kukira tidak ada sesuatu yang penting, mengapa harus mencapaikan mulut? I Elip Tiong berkata. Perjalanan masih terlalu jauh, bukan? NGA I Lem Khoon mengeluarkan suara dari hidung. Untuk mengisi kekosongan, ingin sekali aku mengoyang-goyangkan mulut, berkata I Elip Tiong. Apa yang hendak kau katakan? I Elip Tiong bertanya. Itu waktu, dikalah mengadakan pertukaran tawanan, dengan tawanan kami, duta nomor tujuh dan duta nomor delapan yang ditukar dengan Su Hong Eng dan A I Si Cun, apakah yang telah terjadi? Bisa kau cerita sedikit? Tidak bisa, berkata I Lem Khoon dingin. Kukira kalian menderita kerugian, berkata I Elip Tiong. Hoh, jangan menganggap tinggi diri sendiri. Kedua tawanan telah bertukar balik. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Kekuatan seimbang. Bila tidak ada kau yang menjadi tulang duri, Su He Tong Sim Beng sudah berhasil dihancurkan. Hang Le Sian Ong pasti binasa. Jangan marah, berkata I Elip Tiong. Takdir tidak bisa diubah, belum waktunya Beng Cukami menghentikan napasnya. Semakin lama, A I Lem Cun semakin marah, ia membentak. Hei, di saat pertempuran kita di dalam rimba itu, siapa orang yang membantu kau melarikan diri? Orang tua berbaju abu-abu, berkata I Elip Tiong. Hei, hei, orang tua berbaju abu berkata A I Lem Cun. Tapi aku tidak tahu, siapa orang itu. Bagaimana pertempuran kalian? bertanya I Elip Tiong. Dia tidak berani bertempur secara berterang. Sudah bergebrak beberapa kali, ia pun pergi lagi. Melarikan diri. Siapa yang melarikan diri? bertanya I Elip Tiong. Orang yang menjadi baju kingmu itu, berkata A I Lem Cun. Apa bukan kebalikannya? tertawa I Elip Tiong. Tidak percaya. Panggil sekali lagi. Biar ia memukul diriku. Baik. Bila mana aku bertemu, aku akan menyampaikan pesan katamu. Lain kali kau harus berhati. Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa orang yang menjadi baju kingmu itu, berkata I Elip Tiong. Beliau adalah guruku. Guru I Elip Tiong tidak percaya. Si Hakim Hitam Ken Cheng Lun. Duta nomor empat dan Subetong Simbeng? Suhu sudah meletakkan jabatan duta nomor empat, berkata I E. Lip Tiong. Aku tahu, berkata I Elip Tiong tenang. Ia meletakkan jabatan, karena hendak menolong dirimu. Ada alasan lain yang memaksanya meletakkan jabatan, berkata I Elip Tiong. Alasan apa lagi? Di dalam anggapanku ini, menjabat duta istimewa berbaju kuning dari Suhetong Simbeng terlalu terkekang. Ia tidak bebas maka sulit menemukan jejak kalian. Bila mana ia memakai pakaian preman, maka ia lebih mudah untuk mengikuti jejak kalian. Maka ia melepaskan jabatan itu. I Lem Tiong tertawa dingin, seolah hendak mengucapkan sesuatu lagi. Tapi tiba terdengar suara I Pek Tiong berkata, Jieko, diseberang seperti ada orang. I Lem Tiong mengerti, cepat ia membekuk mulut I Elip Tiong, dengan makaut agar pemuda itu tidak bicara, juga tidak bisa berteriak. Kereta masih berjalan terus. Beberapa waktu lagi, terdengar suara I Lem Tiong yang tidak terlalu keras. Sam T, bagaimana keadaan? Sudah bebas terdengar suara I Pek Tiong tertawa, ia sudah pergi, betul ada orang bertanya I Lem Tiong. Ilmu kepandainya sudah bertambah gesit, sudah jauh, siapa orang itu? Dari aliran kita sendiri, berkata I Pek Tiong. Aliran kita sendiri? NG kau kira siapa dia? Aku di dalam kereta, mana bisa tahu berkata I Lem Tiong. Dia adalah I Cengg. A-A-A-I Lem Tiong berteriak. Mengapa kau tidak memanggilnya? Tidak mungklen, berkata I Pek Tiong. I Cengg telah cinta kepada si bocah ini. Bila mana ia tahu, mungkin ia bisa mengganggu usaha kita. I Lem Tiong berkata, Samte, baik juga kau membujuk dirinya. Dimisalkan ia tidak cinta kepada Su Hongeng, juga tidak boleh cinta kepada I E Lip Tiong. Ketahuilah, bahwa bocah ini termasuk salah satu dari musuh kita. Mana mungkin memungut mantu kepada seorang musuh? I I Pek Tiong menghala nafas. Aku terlalu repot, tidak ada waktu untuk mendidik putriku itu, ke mana arah tujuan I Cengg bertanya I Lem Tiong. Mungkinkah hendak kembali ke arah markas besar? Kukira begitu, berkata I Pek Tiong. Wajahnya sangat murung. Kedua matanya bendul merah. Seolah habis menangis. Entah kejadian apa yang telah menimpa dirinya? Mungkin menderita kecewa dari sesuatu hal. Tanda petik. I Lem Tiong juga turut menghela nafas, tidak bicara lagi. Di dalam karung, I Elip Tiong juga terkejut. Mengapa I Cengg berada di tempat ini? Mengapa matanya bendul merah? Kekecewaan apa yang diderita oleh si gadis? Dengan ilmu silatnya yang I Cengg miliki, di dalam rimba persilatan sudah jarang ada tandingannya, mungkinkah bisa dikalahkan orang? Benak pikiran I Elip Tiong segera menghubungi kejadian lama. Su Hongeng telah keluar dari markas besar Partai Raja Gunung. Tentu saja sejalan. Mungkinkah I Cengg bertemu dengan Su Hongeng? Dimisalkan haai itu sampai terjadi. Oh, tidak, tidak. Tanda petik. Hati I Elip Tiong berteriak. Tidak mungkin. Dunia bukan sedaun kelor, mana mungkin sampai bentrok di tengah jalan. Mungkinkah I Cengg bertemu dengan Su Hongeng? Tidak mungkin jangan sampai terjadi hal itu. A I Cengg menangis, tentu berantam dengan orang, tentunya kalah. Dengan adat aseran si gadis, tentu saja ia menangis. Di saat ini, A I Lem Cun telah melepaskan tangannya yang membekuk mulut I Elip Tiong. Ia mengajukan pertanyaan. I Elip Tiong, kau turut dengar pembicaraan kami dengar, berkata I Elip Tiong. Heh, heh, A I Lem Cun mengeluarkan suara tidak sedap. Apa kesanmu? No comment. A I Lem Cun berkata, Ku beri peringatan kepadamu, lain kali, bila mana kau berani menculik kemanakanku itu, hidup kau akan mengalami pembesetan kulit. Aku tidak bisa memberi ampun. I Elip Tiong berkata, bila mana kemanakanmu yang menggoda aku? A I Lem Cun menjadi marah, dia membentak keras, tidak mungkin sampai terjadi hai seperti I I U, bagaimana dimisalkan mungkin terjadi? Dengan suara gerasa A I Lem Cun berkata, maka kau tidak boleh melayaninya. I Elip Tiong tertawa, dengan suaranya yang dibuat-buat ia berkata, lucu, bagaimana kau bisa memaksa orang seperti itu? Sedang. Kemenakan sendiri tidak dikekang kuat? Berani kau membangkang A I Lem Cun mulai naik darah. Ia membentak. Mengetahui situasi keadaan yang tidak menguntungkan, menyelami perasaan hati A I Lem Cun dan A I Pek Cun, I Elip Tiong tidak mau menderita kerugian, ia diam. Satu malaman dilewatkan. Perjalanan kereta yang seperti itu sangat tidak enak sekali, ayam mulai berkoko. Maka mengetahui bahwa pagi segera akan tiba. Tentu saja, I Elip Tiong, tahu, apa yang harus dilakukan olehnya. Tanpa melihat keadaan sinar matahari, walau dalam keadaan sepasang metel, terikat, walau dikurung dalam sebuah karung. I Elip Tiong bisa mengira, berapa lama lagi hari akan menjadi terang. selamat menikmati.